Saudara-saudara terkasih, jika Yesus bertanya kepada saudara saat ini, pertanyaan yang sama yang diajukan kepada para muridnya, menurut orang, siapakah aku? Mungkin kita akan cepat menjawabnya, karena jawaban yang kita berikan adalah pendapat orang. Jadi, apa yang kita dengar dari orang lain, apa yang kita baca di media-media sosial, secara spontan itulah yang kita ungkapkan. Kita bisa menjawab dengan mudah, selama kita sering mendengar pendapat orang lain. Dalam konteks hidup kita, bisa saja kita menjawab, Yesus adalah orang Yahudi, Yesus bukanlah Nabi, Yesus bukan Allah. Dalam nada positif, bisa juga kita menjawab, Yesus adalah guru kebijaksanaan, Yesus adalah manusia saleh, manusia yang luar biasa. Seandainya pertanyaan Yesus sekarang diubah, menurut katamu, siapakah aku? Mungkin kita tidak bisa memberi jawaban secepat menjawab pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan Yesus yang kedua, mengandaikan suatu pengalaman yang direnungkan dengan mendalam. Bisa saja permenungan itu berdasarkan kata orang, lalu diolah oleh akal budi dan diimani. Bisa juga jawaban yang diberikan berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi yang direnungkan dan kemudian pula diimani sebagai campur tangan Yesus dalam hidup. Berdasarkan permenungan-permenungan dan dialog dengan hati itulah, kita akhirnya memberi jawaban yang mendalam, bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman hidup beriman. Ketika santu Petrus mendapat pertanyaan dari Yesus, ia menjawab, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus sekilas amat luar biasa. Tetapi tanggapan Yesus atas jawaban Yesus membuat kita berpikir. Yesus berkata, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jawaban Yesus menginformasikan kepada kita bahwa jawaban Simon Petrus meskipun begitu bagus, bukanlah jawaban berdasarkan pengalaman Petrus semata, tetapi suatu pernyataan dari Allah sendiri. Pengalaman manusiawi Petrus tidaklah mencukupi untuk mengenal dengan sungguh siapakah Yesus itu. Hanya Allah yang mampu memberikan kebenaran tentang Yesus itu kepada siapa Allah menginginkannya. Pengalaman Santo Petrus mengajarkan pula kepada kita bahwa pengenalan kita akan Yesus sebenarnya bukanlah suatu pengetahuan, tetapi anugerah Allah sendiri. Allah lah yang membuka hati dan pikiran kita untuk mengimani Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Karena itu, sesungguhnya tidak perlu kita bekecil hati jika orang lain menghina atau mengolok-olok identitas Yesus. Karena iman kita sebenarnya adalah rahmat Allah sendiri. Menjadi pengikut Yesus adalah pemberian Allah, bukan semata-mata pengetahuan, bukan semata-mata pilihan kita sendiri. Sebaliknya, kita perlu bersyukur dan mendoakan mereka yang sampai saat ini belum mengenal Yesus, agar Allah memberikan rahmat kebenaran itu juga kepada mereka, agar Allah membuka hati mereka dan akhirnya percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih.